Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini kita ingin menyimak tentang Misteri Turki Sebuah negara dengan kepemimpinan Islam Yang tampaknya siap untuk menjadi negara super power Di masa-masa yang akan datang Kita tahu bahwa di dalam sejarah-sejarah yang kita pelajari Turki pernah disebut sebagai The sick man Orang sakit oleh kekuatan Eropa Yang saat itu memang Mendominasi percaturan global Baik militer maupun ekonomi Dan menempatkan Turki sebagai bahan oloh-olohan Karena apa? Karena betul-betul Turki ini negara yang sama sekali tidak berdaya Padahal sebelumnya Turki Yang waktu itu kemudian Nama sebelumnya adalah Kekhalifahan Usmania Usmani gitu ya Adalah sebuah kerajaan global Dimana kekuasaan yang bertahan hampir 18 abad ini 8 abad ya Atau 7 abad lah Dari abad ke-13 sampai abad ke-21 awal Ke-20 awal ini Adalah sebuah kehalifahan Islam Yang bisa membalik situasi Dimana Islam betul-betul menjadi suatu kekuatan yang sangat besar Dia bisa memporak-porandakan Pendudukan yang dilakukan oleh negara-negara Cina Yang waktu itu melakukan invasi Ke negara-negara Islam Abad 13 awal Dan kekuatan Turki yang bisa Mengkonsolidasikan ini Ya kalau pemirsa pengen Lihat detailnya Saat ini Kelihatannya pemerintahan Turki Ya termasuk Erdogan Itu sudah mempunyai proyek tentang Serial Ertugur Ya bagaimana kebangkitan tentang Usmania itu Ya menjadi kekuatan global Dan betul Bahwa ketika Apa Kekhalifahan Usmania ini menjadi jaya Itu betul-betul melakukan ekspansi yang luar biasa Ya Ke Eropa Menaklukkan Konstantinopel Kemudian juga Ke berbagai wilayah Eropa yang lain Ya Dan betul-betul sebagai kekuatan Di masanya Tidak ada yang bisa disetarakan dengan Usmania itu Nah tetapi memang ketika Awal Apa 20 ketika memang kebangkitan yang Luar biasa di Eropa Ya Kemudian strateginya adalah untuk memecah belah Pada akhirnya Kekhalifahan yang besar ini Runtuh Dan diambillah kemudian Nama Turki itu Ya Dengan seorang Presiden yang bisa disebut sebagai bonekanya Inggris Ya Mustafa Kamal Pasa Atau Mustafa Kamal Atatut Bapak Turki gitu ya Yang menjadi Presiden pertama Turki Dan mengubah seluruh Islam itu Dalam pola yang sangat sekuler Ya Semua kebijakan tampaknya Yang dibuat oleh Mustafa Kamal ini Adalah Kebijakan yang sangat anti dengan Islam Dan memang sekulerisme Dikenalkan Kepada masyarakat Dan rakyat Di bawah Kekhalifahan sebelumnya Usman ini betul-betul Memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa Pada masa itu pula lah Kemudian Ya Bagian-bagian dari Kekuasaan Usmaniyah ini Hilang satu persatu Bahkan di tahun 40-an sekian 1940-an sekian Turki kehilangan kendali Atas Israel Dan Atau Palestina Waktu itu bisa disebut seperti itu Bukan Israel Dan kemudian Israel Berada dalam protektorat Inggris Kemudian jadilah negara Israel Yang kita kenal Sekarang ini Yang pada akhirnya Memang mengusir Apa namanya Penduduk-penduduk Palestina Yang asli Ya Dan Tampaknya Situasinya menjadi sangat Tidak Tidak bagus Sangat memperhatinkan bagi Orang-orang Palestina Ya Di samping Kekuatan-kekuatan Arab yang lain Betul-betul tidak berdaya Menghadapi Hegemony Israel itu Ya Arab tampaknya bertukuk lutut lah Baik dari segi Diplomasi Apalagi dari segi Militer Dan banyak Akhirnya hari-hari ini Negara-negara Arab Sudah membuat Perjanjian Damai Membuka Kedutaan Masing-masing Ya Dan itu sebetulnya Bukan gambar Kabar yang mengembirakan Bagi umat Islam Turki memang Menjadi negara yang Sangat sekuler Dan selama bertahun-tahun Memang tetap menjadi Sekuler Tetapi Ya Tampaknya Sekulerisme Atau yang juga Dikenal sebagai Kemalisme Yang anti-Islam ini Berakhir Dengan hadirnya Tokoh besar Seperti Tayyip Erdogan ini Ya Tayyip Erdogan Adalah satu Tokoh Yang membuat Turki hari ini Adalah Negara Dengan peluang Untuk menjadi Superpower itu Ya Banyak Sebetulnya Konstruksi Sejarah Kenapa Kekuatan Islam yang ada Di Turki Bisa membalikkan Kondisi dari Sekulerisme Dari Kemalisme Menjadi Sangat Islamis Dan peranan Turki yang begitu Luar biasa Di dalam Membangun Hubungan Diplomasi Hubungan Ekonomi Bahkan Militer Dengan berbagai Negara Di dunia Ini Jelas Bahwa Apa namanya Kemampuan Dari pemerintahan Yang dikelola oleh Erdogan ini Yang banyak Dikatakan Berasal dari Jaringan Ikhwan Muslimin Yang ada Di Turki Betul-betul Memang Satu pemerintahan Yang sangat Diperhitungkan Ya Oleh Kekuatan Eropa Amerika Bahkan Rusia Dan bisa Merupakan Negara Yang paling Diharapkan Oleh Umat Islam Pada Masa Sekarang Maupun Masa-masa Yang akan Datang Kenapa Situasinya Seperti Itu Dan Tampaknya Memang Turki Memang Memiliki Sumber Daya Yang Banyak Pertama Memang Geostrategis Dari Turki Itu Sendiri Yang Menjadi Tumpuan Dan Siapapun Kekuatan Yang Besar Pasti Akan Ingin Membuat Damai Dengan Turki Itu Kenapa Karena Turki Wilayahnya Berada Di Dalam Dua Benua Yang Menghubungkan Antara Asia Barat Dengan Eropa Dan Turki Turki Mengontrol Satu Selat Apa Namanya Yang Ada Itu Antara Hitam Dengan Mediterania Dan Siapapun Yang lewat Itu Harus Izin Dengan Turki Itu Ini Satu Geostrategis Turki Yang Tampaknya Hanya Dimiliki Di Negara Di Dunia Ini Yang Memiliki Itu Adalah Turki Itu Dan Kekuatan Dan Potensi Yang Dimiliki Oleh Turku Itu Betul Betul Disadari Oleh Tayyip Erdogan Itu Disamping Memang Kemampuan Diplomasi Tayyip Erdogan Ini Juga Luar Biasa Sangat Independen Dan Karena Itu Betul Betul Dia Dihitung Sebagai Sebuah Kekuatan Yang Memang Layak Ditempatkan Di Antara Kekuatan Global Yang Leng Dan Pemirsa Kita Lihat Satu Perkembangan Yang Ada Di Turki Yang Mengarahkan Dia Bisa Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Apa Namanya Yang Sangat Besar Adalah Kemampuan Teknologi Militernya Hari Ini Apa Itu Drone Tempur Yang Dibangun Oleh Turki Bayraktar TB2 Betul Betul Mengejutkan Kekuatan Kekuatan Global Mengejutkan Kekuatan Kekuatan Global Dan Ini Betul-betul Sebuah Berita Yang Baru Dua Bukti Betapa Bayraktar TB2 Turki Yang Sangat Hebat Ini Kita Tema Tahu Yang Memenangkan Pertempuran Antara Azerbaijan Melawan Armenia Dimana Militer Armenia Yang Banyak Bertumpu Dengan Kekuatan Rusia Pasokan Dari Militer Perangkat Militer Rusia Ternyata Tidak Siap Untuk Menghadapi Drone Yang Memiliki Kekuatan Terbang 24 Jam Dengan Ketinggian 22 Kaki Dan Inilah Yang Membuat Perdana Menteri Armenia Uring-uringan Terhadap Rusia Karena Senjata-senjata Rusia Tidak Berani Dan Tidak Siap Menghadapi Drone-drone Tempur Dan Ini Mengubah Paradigma Baru Tentang Pertempuran Modern Jadi Dalam Pertempuran Modern Pasukan Itu Tidak Penting Jumlah Pasukan Itu Tidak Ada Gunanya Tidak Banyak Punya Pasukan 1 Juta 2 Juta Atau Hanya Beberapa Puluh Ribu Itu Sudah Tidak Ada Banyak Bedanya Karena Apa Karena Pasukan Drone Ini Justru Lebih Bisa Dikendalikan Oleh Para Ahli Teknologi Itu Memang Seperti Dalam Kasus Perang Yang Ada Di Nakarno Karabah Itu Jauhnya 400 Kilo Operatornya Di dalam Mengendalikan Drone Yang kedua Juga Adalah Ketika Terjadi Pertempuran Di Libia Di Mana Konflik Ini Juga Terjadi Antara Rusia Dengan Turki Rusia Yang Mengandalkan Panzer S1 Yang Dianggap Betul-betul Bisa Untuk Menembak Senjata-senjata Yang Datang Rudol-rudol Yang Datang Ternyata Juga Tidak Bisa Menjangkau Bayraktar TB2 Miliknya Turki Ini Dan Dalam Kasus Ini Tampaknya Memang Panzer S1 Merupakan Kartu Mati Bagi Rusia Di dalam Perang Saudara Yang Ada Di Libia Itu Menunjukkan Bahkan Bisa Dikatakan 23 Sistem Panzer Hilang Dalam Perang Yang Ada Di Suriah Dan Libya Karena Drone Turki Yang Memang Sangat Handal Di Dalam Menyelesaikan Tugasnya Itu Ini Adalah Salah Satu Keunggulan Bahkan Kita Belum Pernah Melihat Ada Ada Kekuatan Apa Namanya Paradigma Perang Drone Itu Baik yang Dilakukan oleh Amerika Itu hanya Kadang-kadang Juga Israel Pun Tampaknya Tidak Memadai Juga Drone-drone Israel Itu Dan Ini Adalah Salah Satu Keunggulan Luar Biasa Yang Dimiliki Turki Dan Memang Betul Sebuah Artikel Yang Yang Ditulis Oleh Apa Namanya Geopolitik Monitor Itu Adalah Munculnya Kekuatan Super Drone Yang Dimiliki Oleh Turki Dan Itu Menjungkir Balikan Kemampuan Rusia Kenapa Ini Menjadi Satu Berita Yang Besar Ini Ditulis Oleh Nikolas Feles Quest Ini Menjadi Sangat Besar Karena Militer Rusia Dikenal Militer Yang Paling Janggih Tetapi Meskipun Demikian Dia Sangat Tidak Memadai Di dalam Mengantisipasi Paradigma Baru Drone Tempur Yang Dikembangkan Oleh Turki Itu Yang Kedua Peluangnya Dia Sebagai Kekuatan Menjadi Negara Super Power Adalah Bahwa Diaspora Penduduk Turki Itu Banyak Terjadi Di Eropa Dan Amerika Serta Kanada Bukan Di Negara Asia Dan Masyarakat Diaspora Yang puluhan Juta Ini Memiliki Kesetiaan Terhadap Turki Itu Sendiri Budaya Turki Religiositas Turki Dan Kalau kita Sempat Jalan-jalan Di Eropa Banyak Masjid Memang Dibuat Didanai Dan Itu Sangat Terpengaruh Dengan Turki Bahkan Hari ini Sebetulnya Masih banyak Tanah-tanah Yang ada Di Eropa Itu Yang Haknya Itu Masih Berada Di dalam Kekhalifahan Usmania Dan Itulah Kemudian Banyak Akhirnya Masjid-masjid Itu Didirikan Dan Ini Sempat Membuat Takut Dari Para Pemimpin Eropa Karena Pengaruh Islam Yang Luar Biasa Dan Tampaknya Turki Tidak Bisa Dibentuk Diaspora Turki Ini Berbeda Dengan Negara Seperti Filipina Indonesia Atau Mana Yang Mencari Kerja Ketimur Tengah Di Sektor Domestik Jadi PRT Pembantu Rumah Tangga Kalau Turki Itu Betul-betul Rakyatnya Kelihatan Superior Dia Tidak Minder Terhadap Orang-orang Eropa Dan Sebagainya Karena Memang Tampaknya Mereka Besar-besar Yang kedua Adalah Diaspora Ini Juga Membanggakan Yang selanjutnya Membanggakan Tentang Masa lalu Sejarahnya Bahwa Turki Pernah Menjadi Kekuatan Global Turki Menjadi Kekuatan Global Karena Apa Kekhalifan Usmania Itu Yang Menjadi Pusat Dari Kekuatan Islam Selama Berabad-abad Bahkan Sejumlah Kerajaan Kecil Atau Sejumlah Kerajaan Yang ada Di Indonesia Itu Sudah Menunjukkan Kesetiaannya Kepada Kekhalifan Usmania Yang ada Di Turki Inilah Potensi-potensi Ini Dan ketika Tahun-tahun Terakhir Barat Menuding Tayyip Erdogan Untuk Dituding Mengembangkan Neo Usmania Neo Usmani Begitu Tampaknya Tudingan Ini Tidak ada Salahnya Karena Memang Tampaknya Turki Yang Sudah Siap Sudah Melakukan Konsolidasi Internalnya Ya Itu Betul-betul Siap Untuk Melakukan Ekspansi Nilai-nilai Islamnya Itu Erdogan Erdogan Betul-betul Seorang Tokoh Yang Sangat Islami Ya Ngajinya Saja Sangat Bagus Dengan Usia Seperti Itu Tapi Ngajinya Sangat Bagus Seperti Tempoh Hari Dalam Pembukaan Apa Namanya Masjid Pesar Yang Merupakan Warisan Dari Kristen Dari Apa Namanya Katedral Dirubah Menjadi Masjid Itu Sangat Luar Biasa Yang Berikutnya Adalah Atau Yang Terakhir Dalam Kesempatan Ini Tapi Masih Banyak Faktor Lain Yang Memungkinkan Turki Menjadi Satu Kekuatan Global Menjadi Super Power Di Masa Depan Adalah Alamat Islam Di Seluruh Dunia Tidak Ada Yang Menolak Kepemimpinan Turki Ya Nyaris Tidak Ada Yang Tidak Menolak Kepemimpinan Turki Ya Kecuali Hal-hal yang Sangat Khusus Ketika Konflik Yang Ada Di Suriah Kepemimpinan Asad Yang Tampaknya Sangat Dominan Dengan Partai Bat Tidak Bisa Menerima Intervensi Dari Turki Tetapi Hampir Seluruh Masyarakat Islam Di Seluruh Dunia Kelihatannya Tidak Ada Resistensi Terhadap Kepemimpinan Turki Itu Terlebih Memang Disampai Turki Dengan Kekuatan Teknologi Super Dron Super Power Dron Bisa Disebut Turki Adalah Negara Super Power Dron Turki Adalah Negara Dengan Kekuatan Ekonomi Yang Luar Biasa Bagus Bukan Negara Berkembang Atau Apa Sudah Layak Turki Itu Kategorinya Adalah Pendapatan Seperti Yang Ada Di Eropa Sudah Sangat Maju Sudah Sangat Makmur Dan Seterusnya Dan Ini Berbeda Juga Dengan Iran Iran Teknologi Militernya Bagus Tetapi Resistensi Dari Umat Islam Yang Ada Di Berbagai Dunia Sangat Sulit Menerima Iran Karena Iran Adalah Sia Sementara Mayoritas Masyarakat Global Adalah Sunni Dan Itu Akan Membuat Iran Agak Cukup Kesulitan Untuk Bisa Mendapatkan Dukungan Dari Umat Islam Berbeda Dengan Turki Yang Memang Sunni Dengan Teknologi Militer Yang Bagus Bahkan Terakhir Ini Turki Juga Akan Siap Mengembangkan Roketnya Untuk Menuju Ke Bulan Dan Jumlah Negara Yang Bisa Sampai Seperti Itu Bisa Bisa Hanya Dihitung Dengan Jari Saja Teknologi Militernya Ini Situasi Situasi Pemirsa Yang Menjadi Optimisme Kita Bahwa Turki Akan Bisa Menjadi Negara Super Power Dan Memang Kalau Sebuah Kepemimpinan Sebuah Pemerintahan Ini Bisa Betul Menjadi Satu Studi Kasus Yang Ada Di Turki Ini Ketika Dia Dipimpin Oleh Orang Sekuler Atau Orang Yang Anti Islam Itu Rakyatnya Betul Ambur Adul Itu Terjadi Di Turki Sehingga Disebut Sebagai The Sick Man Karena Orang Orang Yang Tidak Berdaya Bahkan Ketika Militer Terlalu Dominan Dimana Memang Politik Turki Dulu Militer Itu Sangat Dominan Dengan Ideologi Kemalisme Atau Sekulerisme Dan Tidak Membuat Turki Itu Menjadi Lebih Maju Jadi Kalau Pemerintahan Anti Islam Itu Akan Membuat Rakyat Yang Mayoritasnya Itu Muslim Itu Menjadi Lemah Dan Sebaliknya Ketika Turki Di bawah Tayyip Erdogan Yang terkenal Dengan Ideologi Islamnya Dan Ekspansionismenya Sebagai Neo Osmani Itu Membuat Memang Turki Menjadi Sebuah Kekuatan Bahkan Menjadi Negara Superpower Dan Ini Betul-betul Menjadi Hitungan Siapa Yang Tidak Suka Untuk Apa Namanya Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Turki Yang Terpukul Adalah Bia Itu Amerika Tidak Berdaya Di Dalam Menarik Turki Supaya Masuk Berdalam Orbitnya Begitu Juga Dengan Rusia Satu Jiri Dengan Superioritas Nasional Yang Islami Saat Ini Ditunjukkan Oleh Turki Dan Kita Lihat Saja Dalam Tahun Tahun Mendatang Teknologi Militer Turki Teknologi Ruang Angkasa Yang Dimiliki Turki Kemungkinan Akan Menjadi Dominan Di Dalam Pasar Global Itu Kita Berdoa Bahwa Semoga Umat Islam Punya Kependeminan Global Yang Bisa Meningkatkan Reputasi Dan Bisa Mendominasi Kekuatan Kekuatan Yang Ada Dunia Akan Jauh Lebih Baik Dipimpin Oleh Islam Daripada Dipimpin Oleh Orang Orang Ateis Orang Sekuler Apalagi Dengan Orang Orang Dengan Agama Agama Yang Palsu Bila Taufik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekuatan 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 Capone Serti Kekuatan 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 Terima kasih.